Rasa bersyukur Abi Manyu di laga debut. Sebab, pertandingan tersebut adalah momen di mana Abi melakoni laga debutnya. Gelandang kelahiran Banjarnegara 22 tahun silam itu turun sebagai starter alias bermain sejak menit awal. Beroperasi di sektor tengah bersama Tony Sucipto dan Braif Fatari, Abi DKK, mampu menjaga tempo permainan Persija. Namun, Abi tak bisa bermain sampai laga berakhir karena harus ditarik keluar pada menit ke-54 akibat kram yang ia alami. Meski belum bisa membawa Persija menang di laga debutnya, 1-1, dirinya tetap bersyukur atas satu poin yang didapat. Petik 2. Alhamdulillah bersyukur debut Abi di pertandingan VS Arema bisa dapat satu poin. Raihan itu didapat berkat kerja keras semua pemain, katanya. Abi pun sadar masih banyak hal yang harus terus dikembangkan agar bisa berkontribusi maksimal untuk tim. Ia bertekad bakal tampil lebih baik lagi jika kembali mendapatkan kesempatan tampil. Tentunya masih banyak yang harus ditingkatkan dari diri pribadi. Terutama aspek fisik karena Abi dalam satu tahun terakhir masih minim menit bermain, tutur Abi. Tapi terkait adaptasi tidak ada masalah karena rata-rata sudah kenal dan pernah bermain bareng. Semoga bisa berkontribusi sebaik mungkin untuk Persija di kesempatan berikutnya, ucapnya melanjutkan. Sementara itu, kini Abi bersama Taufik Hidayat sudah kembali ke pemusatan latihan TC Timnas U23 di balik proyeksi Piala AFF U23 2022. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati